Pertemuan keluarga aku kalau ketemu mah pada main aja biasa gak ada apa-apa Ketemu biasa aja pada Pertemuan keluarga aku kalau ketemu mah pada main aja biasa gak ada apa-apa Ketemu biasa aja pada main tidak halu Kadang kalau misalnya emang lagi pada gak sibuk pada ngumpul aja tidak halu Karena kan dah halu kan suka ada live musik jadi suka pada nyanyi-nyanyi nongkrong gitu aja gak ada yang aneh-aneh Kedekatan sendiri sama keluarga seperti apa sih te? Kedekatan baik-baik aja semuanya baik kan kita juga maksudnya Yang ngejalanin hubungan kan maksudnya keluarga satu sama lain tau Jadi ya hubungan semuanya baik harus baik memang Teh udah berani membuka hati udah berani melangkah lebih Apa sih keyakinan Teteh untuk? Oh udah yakini Apa ya? Ya jalanin aja saya makanya gak mau banyak ngomong Maksudnya ya jalanin aja semuanya kita gak pernah tau jodoh rejeki semuanya Pokoknya minta yang terbaik aja minta yang terbaik Loh kalaupun Syelika kalian juga pasti tau Teh katanya ada artikel bilang Teteh tuh gak pilih-pilih apapun pekerjaan dari calon Dan pokoknya apa aja yang penting bertanggung jawab Kan pernah saya bilang kan maksudnya Kalau bisa saya sih di luar dari dunia entertain Maksudnya beda pekerjaan sama saya gitu Jadi biar apa ya biar enak aja gitu Kalau sama-sama juga entertain kan Aduh gak deh maksudnya kita tau dunia entertain sibuk dan lain-lain gitu Maksudnya bukan berarti di luar kalangan saya sibuk juga Iya bukan maksudnya maksudnya ya ya apa ya pengen nyari yang beda aja gitu Jadi biar lebih seimbang lebih enak Nah persahabatan sendiri dimulai dari persahabatan perkenalannya seperti apa sih Teh Kak Adit sendiri Taman anak aja sih dari awal juga baik-baik aja semuanya Dan emang cocok ya udah jalanin aja gitu Udah statusnya sendiri bukan gitu Ya begitu lah pokoknya doain aja Pakai pura-pura nanya lagi Oh enggak kemarin jadi kan emang Saya kan kalau misalnya pengen ada acara Saya pasti harus fitting ke bunda Ya misalnya acara nyanyi atau konser atau apapun itu Saya pasti kalau misalnya pakai baju bunda Saya harus datang ke bundanya dulu Karena kan kalau bunda kan maunya bajunya tuh pas di badan Dan biar gak kebesaran atau kekecilan Gak bisa tuh kalau main langsung pakai Brek gitu pas tampil gak bisa Jadi harus bener-bener di fitting dulu Jadi bukan yang acara aneh-aneh enggak Karena memang kebetulan emang lagi pengen pakai kebaya Ya mungkin orang nyangkanya yang Pendekatan sendiri sama anaknya Adit Gimana sih kan sama-sama seusil Gak mau, saya gak mau ngebahasin itu Kalau mau bahas saya aja Gak usah bahas orang lain Maksudnya di luar saya Kalau misalnya emang jodohnya datang nikahnya di 2021 Itu ya alhamdulillah Tapi emang bunda anak apati Nanti akan menjadi desain untuk baju kebayaan dan lain sebagainya Atau seperti apa? Waduh belum tahu saya Doain aja insya Allah Kalau saya nikah juga pasti Ya semuanya pada tahu Ikan gak marah kalau Sayu pakai bajunya? Orang kalian yang ngomongin baju Saya emang belum ada apa-apa Kalau saya mau ada acara lain Tapi persiapan ini sendiri sejauh ini menjelang nanti Ketika misalkan emang 2021 2021 adalah hari yang tempat Nanti penjelang langsung pernikahan Seperti apa mungkin yuk? Ya doain aja Saya cuma minta doain aja Doain yang terbaik Walaupun jodoh juga gak kemana Doain biar lancar semuanya Sekarang lagi masa penjajakan jalanin dulu aja Apa sih yang membuat teteh serta tarik Pada susok adit Susok yang seperti apa Yang gak ditemukan di akhirat adit yuk? Baik Bikin jelas baik Nyaman baik Selamat menikmati